Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama aku Bunda Twin Di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku teman-teman Ini tuh adalah kegiatan aku di sore hari Ini tuh aku mau masak dulu menu buat hari ini Menu buka puasa hari ini Ya teman-teman Jadi hari ini tuh aku mau bikin ikan bakar teman-teman Cuman aku bikin ikan bakarnya tuh Di wajan aja sih yaitu di teplon gitu ya Teman-teman karena emang kayak lagi Mager banget gitu ya Mau Ngebakar ikan tuh di belakang Karena kalau lagi puasa tuh terus ngebakar-bakar Ikan berasap-asap gitu biasanya Lumayan sesak dan tambah lemes gitu ya Bahkan aku tuh teman-teman kalau misalnya Lagi puasa gitu kan kayak kita tuh kan kekurangan Cairan gitu ya Nah itu tuh karena asap itu kayak jadi Mau muntah gitu loh teman-teman Makanya ini aku bikin ikan bakarnya Di wajan aja ya Nah ini aku pakai ikan nila ya teman-teman Ini tuh kemarin Kalau gak salah ingat harganya itu 30 ribuan apa Iya kalau gak salah sih 30 ribu ya teman-teman Apa 25 ribu gitu ya Ini ikannya tapi ini agak lumayan besar-besar Dan kemarin itu aku juga minta tolong Buat dibelahin punggung Ini tuh ada 4 ekor gitu ya Teman-teman ikannya Ini untuk bumbunya teman-teman Aku gak kasih cabai ya Aku cuma pakai bawang merah Bawang putih Jahe Terus juga aku kasih kunyit Dan garam Udah sih gitu doang teman-teman Ini sengaja aku gak kasih cabai Atau yang pedas-pedas ya Biar anak-anak bisa ikutan makan Jadi gak perlu deh bikinin anak-anak Lauk yang lain gitu Nah ini untuk sambalnya teman-teman Ini aku bikin sambalnya terpisah gitu ya Pokoknya ini tuh Ikan bakarnya gak pedas gitu teman-teman Jadi kalau misalnya nanti mau pedas Yaudah deh ini tinggal ditambahin sambal aja Ini sambalnya juga aku rebus dulu ya teman-teman Biar lebih maknyos gitu Nah ini dia Teflon yang mau aku pakai disini teman-teman Aku kasih sedikit minyak aja ya Buat olesan Sebenernya sih gak dikasih minyak juga gak apa-apa ya teman-teman Karena teflon aku ini tuh anti lengket Ini tuh merek Bolder Nah tapi ini tuh Ya aku kasih aja lah minyak sedikit ya Ini sebenernya teman-teman Wajan itu agak sedikit kekecilan ya Untuk ikan ini Cuman yaudah lah ya dimuatin aja teman-teman Karena udah terlanjur gitu ya Jadi dimuatin aja deh ini ikannya Dan ikan kayak gini tuh Jangan terlalu sering dibolak-balik ya Takutnya malah hancur Oh iya teman-teman Hari ini kalian tuh Menunya apa nih Ada gak nih menunya yang samaan kayak aku Bikin ikan bakar di wajan atau di teflon gitu Kalau ada yang samaan Boleh tulis di kolom komen ya Oke sambil nungguin ikannya lagi aku bakar Disini aku juga nyambi Buat beresin cucian piring ya Karena kalau misalnya bikin ikan bakar gitu tuh Ya gak perlu harus ditungguin gitu ya Teman-teman biarin aja seperti itu gitu Jadi ya sesekali aja dilihatnya Dan pastinya apinya jangan terlalu besar Karena walaupun itu tuh di wajan nanti lengket Kalau misalnya apinya besar Ya tetap aja nanti tuh takutnya lengket Dan juga gosong gitu ya Jadi harus bener-bener dicek apinya Dan juga jangan sampai ikan itu gosong Akhir-akhir ini teman-teman Aku tuh sebenernya agak-agak ada Rada-rada mager-mager gitu ya Mau bikin konten masak-masak gitu Karena emang lebih riwuh banget sih teman-teman Bikin konten masak gitu sih menurut aku ya Karena emang kayak lagi puasa gitu loh teman-teman Jadi tanpa dehidrasi gitu ya Cuman ya kalau misalnya gak di videoin Pas masak itu kadang rasanya itu sayang gitu Makanya tetap aja kadang-kadang Sesekali aku videoin gitu ya Sesekali ya enggak gitu Sesekali aku cuma beberes aja yang aku videoin Ya biar gak terlalu ngepress tenaga banget juga lah kan Terus juga kalau misalnya aku setiap hari kontennya itu Kayak selalu ada yang masak-masak Takunya ntar kalian tuh juga bosen gitu Jadi ya yaudah diselang-seling aja Nah teman-teman ini ikannya ronde pertama Ini udah selesai ya Berhubungin disini ikannya itu ada 4 ekor Jadi disini aku 2 ronde gitu ya teman-teman Cuman aku gak full videoin semuanya lah ya Takutnya durasinya juga lama ya Kalau misalnya harus nungguin ikannya ini mateng semuanya teman-teman Anak-anak itu kalau misalnya dibikinin ikan bakar kayak gini ya Mereka tuh beneran deh makannya tuh lahap banget teman-teman Sampai minta nambah-nambah gitu loh Cuman ya ini kan agak ribet ya Kalau misalnya masak ikan bakar di teplon kayak gini Eh bukan ribet sih lebih ke lama gitu ya teman-teman Cuman ya ini emang lebih ini ya Lebih gak capek banget lah gitu ya Kalau misalnya kita dibara api gitu Kayak harus ngipas-ngipasin harus ditungguin gitu Nah kalau itu gak yang terlalu ngipas-ngipasin gitu Yang penting apinya itu gak terlalu kecil Dan pastinya stabil ya teman-teman Masya Allah ya teman-teman Ini tuh udah puasa itu udah dilebih dari 20 hari puasa ya teman-teman Kayaknya bentar lagi tuh udah mau lebaran aja gitu ya Aduh siapa nih diantara kalian yang udah sekarang tuh nyampe di kampung Atau mungkin udah pada packing-packing buat pulkam Boleh tulis-tulis di kolom komen dong teman-teman Kalau aku seperti yang udah aku bilang aku tahun ini gak pulkam Tapi insya Allah semoga tahun depan ada rejekinya Biar bisa pulang kampung lagi ya Siapa diantara kalian yang ada nontonin vlog aku Yang tahun kemarin yang pulang kampung teman-teman Boleh tulis di kolom komen ya Karena aku tuh bener-bener pengen banget sih pulang lagi Karena emang mungkin vibes ini tuh beda ya teman-teman Kalau misalnya kita tuh berkumpul sama keluarga dari suami Iya memang sekarang tuh udah jadi keluarga juga sih Cuman kayaknya beda aja vibe-nya Berkumpul dengan keluarga kandung gitu loh teman-teman Beneran deh ya itu sih perasaan aku aja gitu ya Tapi emang beneran aku tuh seneng banget kalau pulang kampung tuh Walaupun aku juga gak punya ibu gitu Cuman punya ayah Tapi beneran ya aku happy banget kalau bisa pulang kampung Oke deh teman-teman Ini alhamdulillah masakan aku udah selesai Ikan bakar terus itu ada sambal terasi gitu ya Cuman ya itu aku bikin ikan aja hari ini Sayurnya sebenernya aku masak sayurnya teman-teman Cuman aku masak sayurnya itu pas mau buka puasa aja Deket-deket mau buka gitu ya Biar masih anget Kali ini kan masih kayak sore gitu kan teman-teman Jadi ya aku gak masak dulu sayurnya Karena kalau misalnya lagi puasa nih ya teman-teman Enaknya tuh makan sayur itu yang anget-anget gitu ya Pokoknya nanti masaknya tuh deket-deket mau buka aja Aku tuh ada sayur kol di rumah Terus juga ada daun singkong juga gitu ya Tapi belum tau sih nanti itu mau dimasak apa Ntar aja deh yang dipikirin ya Yang penting sekarang yang ribetnya udah mateng Oke teman-teman ini lanjut di malam harinya teman-teman Seperti yang aku bilang di video aku yang sebelum-sebelumnya ya Kalau handphone aku itu kan error dan sering mati sendiri teman-teman Kadang aku tuh udah nge-video ini tuh lumayan panjang Eh tiba-tiba handphonenya tuh gak bisa di klik sama sekali Terus tiba-tiba handphonenya tuh mati Dan video yang udah aku rekam tadi tuh tiba-tiba hilang teman-teman Dan disini aku memutuskan Aku beli handphone baru ya Terpaksa nguras tabungan sampai bener-bener kandas ya Tabungan aku teman-teman Sampai cincin aku juga itu aku jual ya teman-teman Ya itu tuh aku dapetin dari gaji aku nge-youtube ya teman-teman Karena kalau misalnya aku gajian itu Aku belinya itu misalnya gajian beli ini aku beli setengah emas Tengah emas kayak gitu teman-teman Alhamdulillah kemarin tuh dapet satu emas gitu Jadi cincin aku itu aku jual gitu loh teman-teman semuanya Ya dan juga gajian aku bulan ini aku juga tambahin ke situ gitu ya Alhamdulillah teman-teman bisa buat beli handphone baru Ini tuh aku ambil vivo Y100 teman-teman Dan ini sekalian aku ngambil yang RAMnya besar 256GB teman-teman Dan ini tuh udah 5G Terus juga dia tuh udah ada ini ya stabilizernya teman-teman Jadi kalau jalan itu mungkin bakalan lebih stabil Plus juga aku pilih kameranya itu yang agak jernih gitu ya Ini tuh harganya di tempat aku tuh 4.200.000 teman-teman Cuma tadi dapat diskon karena udah langganan gitu ya Jadinya 4.050.000 teman-teman ini dia Walaupun tabungan itu habis teman-teman Tapi ya mau gimana lagi ya Ini tuh adalah salah satu keperluan aku buat ngonten Pak Su juga gak ngelarang sih teman-teman Pak Su ngedukung aja Karena Pak Su tau handphone aku itu Beneran deh teman-teman Dia tuh sampe kebuka gitu loh LCD-nya Dan sampe sekarang tuh masih sering hang banget Kalau misalnya dia tuh udah agak panas teman-teman Dia tuh langsung hang gitu Dan ini tuh aku beli handphone ini tuh Bukan buat gaya-gayaan ya Emang keperluan buat konten teman-teman Semoga dengan aku ada handphone baru ini Aku lebih semangat juga Karena kan ini memorinya lebih besar ya teman-teman Jadi biar lebih leluasa juga Mau bikin video gitu ya Dan Alhamdulillah teman-teman Semoga dengan handphone baru ini Rezekinya juga baru Dan semoga segera balik modal ya Karena ini tuh ceritanya aku minjem teman-teman Sama tabungan aku gitu ya Dan aku tuh berniat ingin ngeganti gitu ya Semoga nanti tuh bisa ya teman-teman Aku ngeganti Semoga aja lah aku tuh bisa gajian Ya walaupun mungkin gak setiap bulan Tapi nanti setiap aku gajian Insya Allah mau aku sisipkan lagi Buat ngeganti cincin aku yang sempat aku jual kemarin Satu emas ya Sekarang emas itu Di tempat aku tuh lagi Bener-bener mahal ya teman-teman Yang biasanya tuh cuman Kayak 2 juta 200 sampai 2 juta 300 Per 1 gram emas 24 ya Sekarang itu udah di angka 2 juta 600 teman-teman Untuk 1 gram emas 24 Masya Allah banget kan Dan Alhamdulillah kemarin tuh aku jual cincin Jadi uangnya tuh lumayan banget kan teman-teman Dapat 1 emas gitu Dan aku tambahin sama gaji aku Dan pastinya ditambahin juga sedikit Sama Pak Su ya Karena gajiku kan gak banyak ya teman-teman Apalagi bulan ini aku juga harus ngasih adikku THR Alhamdulillah bersyukur banget bisa punya handphone baru Gak berhenti-berhentinya aku berdoa Semoga dengan adanya handphone baru ini Rezekinya juga lebih baru Akunya juga lebih semangat pastinya Dan semoga juga kalian itu lebih puas gitu ya Sama hasil dari video aku ke depannya ya teman-teman Amin Ya ini tuh yang pas aku ngerekam ini teman-teman Teman-teman itu udah pake handphone baru ya Nah ini udah pake handphone baru Dia tuh lebih stabil Menurut kalian gimana hasilnya teman-teman Lebih jernih atau gimana nih Boleh kalian tulis di kolom komen ya Buat teman-teman yang saat sekarang ini tuh Lagi berusaha juga Mungkin buat genggati handphone Karena mungkin handphonenya masih jadul Atau mungkin handphonenya itu juga memorinya kecil Ke handphone aku yang sebelumnya Atau pokoknya buat kalian yang memang berencana Lagi pengen beli handphone buat ngonten gitu ya Aku doakan ya teman-teman semoga kalian murah rezeki Biar bisa beli handphone baru gitu ya Untuk menunjang kalian itu ngonten ya Amin Aku aja sebenernya gak ada sedih-sedihnya gitu sih teman-teman Karena aku harus ngorbanin Apa ya tabungan aku gitu ya Tapi ya seperti kata Pak Su Itu kan memang kebutuhan buat kerjaan gitu ya Dan insyaallah pasti bakalan ada gantinya gitu Kata Pak Su teman-teman Jadi Alhamdulillah lah gitu ya Kalau Pak Su ngedukung-ngedukung aja Nah teman-teman disini aku lanjutin dulu ke videonya ya Jadi ini kan keesokan harinya gitu teman-teman Ini tuh Pak suami Dia lagi panen sawit di depan rumah Ada dapat dua tandan gitu Terus tadi Pak suami tuh Juga panen sawit yang punya keluarga gitu ya Ada sedikit gitu teman-teman Nah itu nanti dijual semuanya Terus aku tuh uangnya bagi dua Sama kakak ipar aku ya Jadi uangnya tuh nanti Dapat berapa gitu kan Nanti dibagi dua Sisanya sebagian buat kakak ipar aku Sebagian buat aku gitu ya Walaupun kalau uang itu tuh Biasanya aku kasih ke Pak Su aja Buat beli rokoknya Pak Su gitu ya teman-teman Jadi ya lumayan gitu ya Uang aku gak berkurang gitu ya Buat beliin rokok Pak Su Alhamdulillah teman-teman Untuk rezeki hari ini Nah ini setelah Pak suami tuh Tadi pergi teman-teman Buat ngejual sawit Disini Pak suami tuh juga pesen Buat dikutip ya Ini sawit yang berceceran Yang berceceran teman-teman Kalau disini Ini bilangnya tuh berondolan ya teman-teman Berondolan sawit Jadi ini tuh dikutip semuanya Ini tuh bukan buat dijual ya Karena kan cuma sedikit Ini tuh aku mau jemur Terus nanti mau aku pakai Buat ngidupin api teman-teman Jadi ini tuh kalau misalnya udah dijemur Udah agak hitam-hitam gitu dia kan Nah nanti kalau misalnya mau Ngidupin api Tinggal dipukul Terus dibakar Dia tuh bakalan bagus banget gitu ya Nyala apinya Oke deh teman-teman Ini aku lanjut lagi Ini di sore harinya banget ya Ini sekitar jam 5 sore teman-teman Ini aku nemenin kakak ipar aku Buat beliin baju anaknya gitu ya Mau Dia tuh mau beliin baju anaknya Terus dia ngajak aku buat nemenin Karena udah dia tuh sebenernya udah beberapa hari gitu Udah lama teman-teman Bahkan sebelum puasa Dia tuh udah ngajakin Ngajakin gitu ya Cuman ya gitu deh teman-teman Ada aja gitu ya halangannya Dan ini tuh alhamdulillah Hari ini bisa aku nemenin dia Aku ngantarin dia Buat beli baju anaknya Jadi kakak ipar aku tuh Emang dari aku tuh pengen beli baju Anaknya tuh di serba 35an Biar dapatnya itu banyak teman-teman Karena kan disini tuh juga bagus-bagus ya Walaupun 35 Dan disini tuh kakak ipar aku tuh happy banget sih Dan aku seneng banget juga ya Ngeliatnya happy gitu ya Dia tuh bener-bener seneng ngeliat baju-baju disini murah-murah Apalagi kan anaknya cowok ya Jadi ya kalo baju cowok tuh ya Tiap tahunnya gitu-gitu aja gitu kan Gak terlalu yang gimana-gimana gitu Jadi ya beli disini aja tuh Udah bagus-bagus gitu teman-teman Kakak ipar aku Sampai beli 3 apa 4 pasang gitu Oke deh teman-teman Sambil aku nemenin kakak ipar aku yang lagi belanja Aku juga ngajakin kalian sedikit-sedikit keliling ya Teman-teman Di serba 35 dekat rumah aku Ini disini tuh sebenernya Kalo dibilang lengkap tuh Lumayan lengkap juga sih ya Cuman menurut aku Gak terlalu selengkap yang Daerah Kilometer 2 sana ya Daerah Pakhanam sana Pekan baru Tapi ya lumayan lah teman-teman Dan disini juga lumayan besar gitu ya Untuk tokonya Dan lumayan Ini lah ya Lumayan worth it lah Barang-barangnya teman-teman Menurutku ya teman-teman Baju-baju Atau pakaian yang serba 35 Kayak gini tuh Bagus-bagus aja Apalagi kalo misalnya kita tuh pinter milih gitu ya Itu tuh bakalan dapat yang bagus-bagus banget lah teman-teman Jadi kalo misalnya belanja kesini tuh Bener-bener harus Telaten Milih-milihnya gitu ya Biar gak dapat Yang bajunya mungkin yang robek Yang jahitannya gak rapi gitu Itu kan harus diperhatiin Jadi kayak harus bener-bener Teliti gitu lah teman-teman Untuk dapat Pakaian yang bagus-bagus gitu Aku sebenernya disini juga Lihat-lihat bajunya si twin teman-teman Karena kan aku tuh belum dapat ya Baju kaos buat si twin Kemarin tuh aku udah beliin dia celana Cuman bajunya belum ada Dan aku tuh pengen beliinnya itu Baju kaos aja Dan ternyata disini tuh gak ada teman-teman Aku juga cari di Serba 35 yang satu lagi Dan ternyata juga gak ada Katanya itu nanti mungkin Setelah Eh kok setelah Mungkin semingguan mau lebaran Apa lima harian mau lebaran Katanya gitu Mungkin barang baru bakalan datang Katanya gitu sih Jadi mungkin nanti aku bakalan datang lagi teman-teman Ke Serba 35 Kalian jangan bosen-bosen ya Nah ini kita udah pindah teman-teman Ke toko yang satu lagi ya Disini kakak ipar aku tuh mau beli sendal Itu dia beli sendal buat dia juga gitu ya Buat lebaran teman-teman Terus tadi dia juga beli baju Karena di toko Serba 35 yang ini Teman-teman gak semuanya Serba 35 ya Ada juga barang-barang yang bagus-bagus Kayak gamis-gamis Yang harga 200an itu disini tuh juga ada Oke deh teman-teman Makasih banyak buat kalian semua ya Yang udah ngikutin aktivitas aku Dan juga kegiatan aku hari ini Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Assalamualaikum Bye